Bisa mendapatkan pahala dengan ketenangan yang memang kita harapkan Contohnya, pahala seorang istri adalah suami Yang tidak punya suami, mister, ya langsung sama Allah, langsung Jadi, dengan diri sendiri, bagaimana berjalan dengan baik Menjaga marwah seorang perempuan Agar mendapatkan rita dari Allah SWT Terkadang tidak Karena gara-gara hal sepelek Karena suami tidak ada Siapa yang akhirnya putus asa Maka membuang marwah atau harga diri seorang perempuan Jangan, perempuan itu tempatnya di surga Perempuan itu juga tempatnya di neraka Nah, di hati-hati Bisa tempatnya di surga jika seorang perempuan itu Benar-benar bisa menjaga marwahnya Ya, harga dirinya Tapi jika tidak bisa menjaga harga dirinya Tidak bisa menjaga marwahnya Walaupun punya suami, maka dosanya lebih banyak Kalau punya suami Kenapa? Sering ngomong isu Gara-gara gak isu nyawur utang Gara-gara gak jini ente Gara-gara panen nih gurung panen Gara-gara Gara-gara Oke guys Jadi memang perempuan itu kalau gak pakai emas Gampang kena penyakit Kenapa? Karena memang itu Ada hubungannya dengan perhiasan itu tadi Hiasan Selain wanita ada lagi kucing Kucing itu jauh dari nagis guys Benar Maulai daerah heliurnya lainnya itu luar biasa Nah itu juga dinamakan sebagai perhiasan Di antara hewan yang lain Kucing itu jauh dari nagis Di antara manusia yang lain Perempuan itu juga luar biasa Tapi yang perempuan yang menjaga marwahnya Kalau gak menjaga marwahnya Rokok paling agak Isi nih Wom eh Kala nang gak weto sama ini Sebenarnya Dan lebih berat lagi sebenarnya laki-laki Karena kita mengemban Ya mengemban tanggung jawab besar Selain daripada istri Orang tua daripada istri Dan juga orang tua daripada suami Belum lagi masa depan anak-anaknya Amput Maka ini tulang rusuk laki-laki lebih banyak Masih obengkong lebih banyak Tapi kuat Lalu perempuan satu bengkong Dilurus no coklek Jadi gimana Ya itu tadi Menjadilah seorang perempuan Jadilah seorang yang telengkap Laki-laki Jangan menjadi penguat Lebih kuat daripada laki-laki Tidak akan bisa Tidak akan bisa Sekuat-kuatnya wanita tetap lemah Kenapa? Tulang rusuknya satu Itu guys Itu rahasia nih Wah jari seorang perempuan Tidak bisa Wanita memakai perasaan Kalau laki-laki memakai logika Oke guys Duh-duh Menang-menang Sisu menang Oke Gimana Subscribe Subscribe Bilang Subscribe Like Mr. Egg Channel Tapi benar ya Itu tadi ya Pakta ya Pakta ya Pakta ya Manyakan sama ibu Makanya gini Saya luruskan ya Ada beberapa yang memakai Cara yang seperti Dilakukan oleh Nabi Muhammad Dengan cara Melayani seorang Wanita Ibarati Bu Juni Kale kesel-kesel Oleh Ya Lihat dulu Istrinya Naji enggak Ya Istrinya Hafal hadis enggak Hafal Quran enggak Bisa menjaga marwahnya enggak Nah Nah seperti itu Jadi Yolah enggak podo guys Nah Karena sekarang Jamannya sudah berbeda Dan banyak sekali Yang tidak mengerti Dan Di Lebih Alangkah baiknya Seorang Memang dijelaskan bahwa Seorang perempuan itu Memang harus Menyenangkan Suaminya Melayani Suaminya Apapun yang terjadi Seorang perempuan Harus ngalah Harus ngalah Kenapa Karena surga jaminannya Perempuan itu Bisa kuat Surga jaminannya Gitu guys Tapi banyak toleransi-toleransi Tapi itu enggak gampang Dan saya enggak sebutkan Enggak saya sarankan Aku yang ngalah loh Iya Aku yang ngalah Oke Terima kasih Jadi sedikit banyak Mohon maaf jika ada salah kata Tentunya ini semua adalah Memberikan edukasi Bukan mitos Tapi itu adalah fakta Dan memang itu adalah Jalan hidup manusia Kita sudah dikakdirkan Naasnya Nabi Adam Naasnya kita Keberuntungan Nabi Adam Kemuliaan Nabi Adam Adalah kemuliaan kita Jadi tentunya kita Tidak boleh menghilangkan Sareat-sareat Seperti itu Bagaimana Nabi Adam Bertemu dengan Sarwa Dan bagaimana juga Nabi Muhammad Selain daripada Nabi Muhammad Banyak Nabi-Nabi sebelumnya Yang mungkin Belum sempurna Dan sekarang Sudah disempurnakan Oleh Nabi Muhammad Salwa Salam Jadi jangan sampai Kita membuat Ajaran-ajaran baru Ataupun aturan-aturan baru Yang diluar Daripada Sareat-sareat Yang sudah Tentukan Oke Dan tentunya Jangan keluar dari Hadis dan Al-Quran Bukan Arabnya Guys Tapi Terjemahannya Sedikit banyak Kalau jangan biar Bikak bingung Beli Al-Quran Yang ada terjemahnya Kalau gak bisa Baca Arabnya Lihat terjemahannya Insya Allah Jangan tahu Karena jawaban hidup Semuanya ada disana Susah Seneng Miskin Kaya Hidup Mati Semuanya ada disana Kesel guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Makanya hati-hati makan malam aja Terus ikan asin Ikan laut Ini dari dulu Kalau ikan bakar gak apa-apa Ikan yang besar-besar itu Kayak ikan apa? Ikan bakar itu Ikan sotong Kerapu Lomba-lomba 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 Ini nantajul Ini masih kaku Besok Ini tinggal ngemesin Karena ini Pernak Keserang Setruk Pernak Sekarang saya bilang Sudah sembuh Cuman Bibit kolesterol Dan darahnya Masih tertinggal Atau lemak darahnya Itu masih tinggi Jadi yang geringing-geringing ini Ini dikarenakan Faktor tekanan darah Aktif Namanya aktif Jadi mandi Hati-hati Bawa dulu Kunggung Terus kepala Itu saja Aman guys Gendong ya aman Naik kursi roda ya aman Tongkat ya aman Apa kalau masih gejala Dibiarkan aja Geringing-geringing itu Masih gejala Masih belum parah Nah biarkan aja dulu Nanti kalau sudah Pegang tongkat Gebelak Digendong Bapak kesini Kadang-kadang orang meremehkan Sedikit Salah Kak Popo Ayah ini gak tahu Salahnya pas beli durian Langsung sederu Bukan salah duriannya Bukan salah belah duriannya Tapi yang salah Ini penyakit Bukan salah paksunya Bukan salah paksunya Bukan salah paksunya Salah penyakit Salah penyakit Wahyu termasuk kuat ya Otak Jadi yang jelas menyumbat Dan ini akhirnya mengaku Ting 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 36 ya 36 Saya dulu 22 24 24 Saya seterus dulu Saya 24 Minumnya betul Minum air yang setan Oke lah Lepas like, komen, share, dan subscribe Halo guys Mau terapi juga guys Kalau gini Kalau gini bawaannya nanti Karena musuhnya setruk sama gula darah Itu adalah makanan Pasti senang makan Pasti itu Dan rasanya turut gak kenyang-kenyang Ya nafsu lah Ini tinggi Nah itu yang bahaya Kadang-kadang Kalau disuruh Jaga makan Kadang-kadang Gak bisa Banyak ngamui Kadang nyolong Iya Itu yang bahaya Gak boleh Terus dari yang bersangkutan sendiri Yang menjaga Kalau kita yang mengobati Atau yang menangani Sekedar membantu Tapi sepulang dari kita Ikutin instruksi kita Nanti kami masih ketemu lagi Sampai benar-benar membaik Sama Beriksa di dokter Seperti itu juga Nanti sampai benar-benar Membaik Ojo belum selesai Gak Jawabat sini Campur-campur Itu akhirnya Komplikasi Terima kasih Jangan lupa Jangan lupa Hati-hati udang ya Banyak yang kena udang Turian Terus ada juga Takut lainnya Tapi lele dimakan Kalau yang gak punya penyakit Gak apa-apa Kalau yang punya penyakitnya Lagi akib jalan Lele itu gak bagus Tergantung makanannya Lele Tentang Makanan lebih saya Lelenya sentra Gak mesti Sembarang Gak bisa dititaini Ada perubahan mas Semarang kenapa Kaku ya Sekarang Coba Sekarang Semarang 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 gak bisa Semarang gak bisa Nambah ini malah Iya nambahin Bukan nambahin Nambahin Sudah 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 Gak dianu Sampai kering Ya jadi seperti itu Sobat Pokoknya Intinya jaga pola makan Pola makan Dan ketahui kondisi Kalau bisa Yang normal-normal Cek ke medis 6 bulan sekali Atau 3 bulan sekali Kalau memang kondisi badan tidak baik Diperiksakan ke medis Kurang begitu baik Periksa Coba pijat kurang enak Terapi Jadi coba aja lah semua Ya langkah baiknya Kalau ada rekom dari saudara-saudara Yang pernah mengalami Sakit yang sama Jadi Nah tinggal cucuk Kalau cari Misrek Channel Kapan Kalau gengkingnya Pumarintam Mencari aja Beliau itu Walaupun sudah sehat Walaupun sudah sembuh Beliau itu Menjaga silaturahim Ke kami itu Sudah ada Hampir 2 tahun ini Eh Ya hampir ya Hampir 2 tahun ini Tapi bagaimana Beliau Mau tetap Silaturahim Bukan harta yang dicari Kalau harta sudah banyak Karena disini Juga gak dapat apa-apa Tapi dengan mengantarkan Saudara-saudara Saudara ini masih adik Dan lain sebagainya Lalu itu juga mantan parah juga Yang lain-lainnya juga ada yang mantan parah Tapi Sudah tidak terlihat sekarang Nah beliau ini Merasakan Nikmatnya Membantu dan meringankan beban dari saudara-saudara yang Membutuhkan Karena memang kita Untuk membutuhkan Diakui oleh Nabi Muhammad Sebagai orang Islam atau Muslim Kita harus mencontoh Perilaku beliau Walaupun Walaupun memang di jaman sekarang Kita harus Memilah dan Memilih Bantulah umatku yang Membutuhkan Pertolongan Yang butuh katanya Nabi Muhammad Yang membutuhkan Si putus Si gak butuhnya gak apa-apa Paling tidak kita memberikan Informasi aja Kedua Bantulah umatku yang kebingungan Umatku yang kebingungan Yang bingung Jika ada yang minta konsultasi Minta arahan Ya kita bang Tetapi hati-hati Ketika jenengan sudah Diberikan solusi Dan diberikan Hal yang lebih baik lagi Daripada sebelumnya Jangan lupa Jangan lupa Karena kadang-kadang Disolak Eh solak Kata orang Madura itu Disusahkan Dienakan Kemudian Lupa Dijatukan Dan susah berdiri Jadi jika jenengan Diberikan sakit Diberikan musibah Itu bukan berarti Allah jahat Ataupun Jenengan Disiksa Atau jenengan Disakiti Tidak Tapi jenengan duji Hanya bagi Umat-umat yang Berikman Kalau gak beriman Diingatkan paling Jedar gitu Tapi selamat Dan iman gitu Dan beriman Sing gak beriman Atau sing lali Dijedar Entah mungkin Kakinya patah Entah lain sebagainya Tapi masih selamat Tapi kalau Allah itu jahat Apalagi Bukan jahat Kitanya yang kebangetan Jedar Itu langsung Wasallam Bukan cahit Tapi Binar ya Bukan subhanallah Tapi coat Bukan Tari Izan selamat menikmati